Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yaitu perjalanan atau pantuan mudik dari Semarang ke Kudus nah bagian ini dari Semarang menuju Demak nah seperti apa kondisi jalannya simak terus video ini sampai akhir ini baru ada di sudah berada di jalan Kali Gali di depan kampus Unisulang lancar masih ini termasuk biasanya macet jam-jam segini nih jam 3 lebih seperempat jam 15-15 menit di depan sebelah kiri itu adalah rumah sakit Sultan Agung ini berada di pertigaan terboyo nah disini kita bisa terlihat itu bis-bis yang menuju ke arah Kudus ada yang ke arah Surabaya ini tetapi sudah tidak difungsikan lagi sebenarnya terkenal terboyo pastinya kalau kita melalui jalan nonton seperti ini akan menuhi banyak sekali kendaraan atau sepeda motor sepeda motor dengan kita harus hati-hati teman-teman kadang sepeda motor itu tiba-tiba saja berada di depan kita atau memotong jalan kita di depan ini kalau lurus jalan terus Nah kalau ke kanan itu ke arah peturungan ke arah dempet forward duty kemudian kalau lurus kita jalan terus ini ke ke arah Kudus Pati Rembang Surabaya dan seterusnya kita baru saja memasuki perbatasan semarang tembak nah ini di depan agak padat tapi biasanya biasanya karena yang lanjut kanan ini dipakai untuk putar balik nah ini yang kita lewati ini biasanya rok dan ini baru saja di tinggikan jalannya nah yang sebelah kanan itu belum nah biasanya kalau siang nah seringnya siang atau saat sore itu rok dan kebetulan hari ini tidak ada rok biasanya kalau rok itu terjadi kemacetan yang panjang sekali dari arah kudus yang mau masuk ke di sebelah kanan ini adalah pasar sayung demak nah biasanya juga terjadi kemacetan di depan pasar ini selamat menikmati selamat menikmati dan di depan itu nanti ada pertigaan ke kanan itu adalah jalan alternatif menuju ke peranggian demak atau bisa dilanjutkan sampai ke selamat menikmati teman-teman bisa melihat cat yang ada di pembatas jalan ini yang di tengah ini baru jadi hitam putihnya dan garis lurus kuningnya ini baru ini pastinya tujuannya untuk mempermudah mempermudah terutama di malam hari jadi untuk mempermudah melihat pembatas jalan yang ada di jalur semarang kudus ini kondisi jalan dari semarang demak ini cukup bagus sudah banyak yang dicor mungkin hampir 90 persen dan jalannya berupa beton atau corcoran nah hanya ada beberapa bagian saja yang belum dicolak atau masih aspal dan itu pun lubangnya lubang-lubang yang ada sudah ditambal jadi jangan khawatir untuk lalu lintas mudik ini tapi tetap harus hati-hati teman-teman saya nanti akan ambil ke kanan kita nanti lewat jalan lingkar demak nah kalau lurus itu menuju ke arah kota disana ada alun-alun demak dan ada masjid agung demak ini perempatan cokoleo demak ini perempatan cokoleo demak ini perempatan cokoleo demak nah ini kita melewati jembatan di jalan lingkar demak ini nanti kalau kita ke kiri setelah jembatan ini itu menuju ke arah demak kota atau ke arah poro dedi ya ini berada di lingkar demak dan masih sangat lancar ini di depan tidak ada mobil ini karena saya tadi di lampu merah depan sendiri itu tadi baru saja kita melewati spbu kembar di jalan lingkar demak ini cat pembatas jalan yang baru ini mungkin baru tiga hari ini jadi sebelumnya itu belum nah ini pastinya dipersiapkan untuk jalur mudik tahun 2019 ini oke sampai disini video ini perjalanan selanjutnya menuju kudus akan ada di video berikutnya jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih